Kasus COVID-19 varian Omikron mulai terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan sampel satu seorang pasien terkonfirmasi positif dan dinyatakan meninggal dunia pada awal bulan Februari kemarin akibat comorbid. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kudus, usai mengikuti rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan menkomarves secara virtual di Komen Center Pemkap Kudus. Hasil tesul genome sequencing salah seorang pasien asal Kudus tersebut diketahui pada tanggal 9 Februari kemarin, dan hasilnya dinyatakan positif Omikron. Pasien tersebut berusia lansia dan memiliki comorbid. Sebelumnya sempat mendapatkan berawatan di ruang ICU rumah sakit rujukan lukmuno hadikudus, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada awal bulan lalu. Dari kontak keratnya pun tidak ada peperikian kemana-mana, tidak ada ketemu orang-orang yang dari luar kota. Berarti hasil apa, Pak? Screening atau apa, Pak? Simbel, simbel. Dengan adanya temuan tersebut, Bupati Kudus memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan langkah antisipasi. Selain dengan mempercepat proses vaksinasi, juga memastikan kesiapan rumah sakit rujukan dan tempat isolasi terpusat. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, hingga saat ini tercatat kasus aktif di Kabupaten Kudus sudah mencapai 121 pasien. 21 diantaranya dirawat di rumah sakit rujukan dan sisanya menjalani isolasi mandiri. Yohan Miftahudin, Kombas TV, Kudus